Nah, yang ini adalah pasangan kedua burung logbird yang ada di peternakan sederhana saya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Adianto. Nah, sekarang saya akan menuruskan ataupun melihat ya teman-teman. Nah, ini adalah pasangan yang kedua ya teman-teman. Karena saya tidak memiliki banyak, hanya memiliki tiga pasang burung logbird saja. Nah, kebetulan itu si jantannya sedang makan ya teman-teman. Karena memang makannya juga banyak ketika saya lihat ia melolong. Nah, sekarang saya akan berkesempatan kali ini. Mungkin saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Itu video tentang koleksi sederhana ya teman-teman. Mungkin saya bilang seperti itu saja ya teman-teman. Koleksi namun kalau memang koleksi itu memang banyak ya teman-teman. Tapi kalau di tempat saya ini hanya beberapa saja. Jadi saya anggap ini adalah koleksi sederhana saya saja ya teman-teman. Nah, ini adalah yang kedua pasangan logbird. Josan kali josan ya teman-teman. Nah, pasangan logbird ini, pasangan saya ini, josan. Ini baru ada beberapa bulan di tempat saya ya teman-teman. Nah, kebetulan pada waktu itu saya membelinya dari salah satu teman saya juga. Nah, pada saat waktu itu saya membelinya memang sudah ada telurnya teman-teman. Pada waktu itu ada dua butir. Nah, setelah beberapa minggu di tempat saya telurnya bertambah. Jumlahnya waktu itu ada empat butir sampai menetas ya teman-teman. Nah, sedikit pengalaman yang bisa saya berbagi ya teman-teman. Saya sedikit bercerita. Saya akan menyebutkan beberapa macam keistimewaannya ya teman-teman. Nah, mungkin salah satunya pada saat si indukan saya ini. Saya pernah membuatkan videonya, kalau si indukan josan ini tidak akan menetas ya teman-teman. Nah, namun Alhamdulillah ya teman-teman. Kelebihannya itu ketika sudah saya membuatkan videonya, kalau si burung lobet saya ini tidak akan menetas, ternyata setelah beberapa hari saya melihat ke dalam golodok, itu ada yang menetas satu ya teman-teman. Nah, itu adalah suatu kelebihannya teman-teman buat saya. Karena saya sendiripun itu sudah menyimpulkan kalau si indukan saya ini tidak akan menetas ya teman-teman. Nah, namun saya juga mendapatkan pelajaran lagi dari si indukan saya ini ketika ada hal semacam itu. Jadi saya harus, saya pun mendapatkan pelajarannya lagi teman-teman. Ketika si burung lobet saya ini, saya katakan tidak akan menetas, namun ternyata malah menetas. Nah, jadi saya juga harus banyak belajar lagi. Dan si indukan saya ini ya teman-teman. Karena memang ketika kita bertanaklabet, itu tidak sulit. Dan tidak bisa kita bilang mudah juga ya teman-teman. Karena ketika saya melihat banyak teman-teman yang berbagi di... Ketika saya melihat teman-teman pun banyak yang bercerita ya teman-teman. Banyak yang belum berhasil juga ya teman-teman. Nah, mungkin saya bilang mudah karena saya sudah bisa ya teman-teman. Ataupun berhasil bisa sampai menetas ya teman-teman. Karena masih banyak ada yang belum menetas ya teman-teman. Nah, selain itu juga. Saya pernah membuatkan ya teman-teman. Kalau Si indukan lobet saya ini Ngelemak ya teman-teman. Nah, namun yaitu kelebihannya lagi adalah Ketika saya sudah Melihat kalau indukan saya ini ngelemak Namun ternyata Si indukan saya ini masih bisa berproduksi ya teman-teman. Nah, itu adalah Salah satu kelebihannya lagi Ketika ngelemak pun Ini masih bisa berproduksi ya teman-teman. Nah, seperti yang saya lihat Ataupun yang saya cari tahu Ketika si lobet ini Ngelemak Itu tidak akan berproduksi ya teman-teman. Namun ini adalah kelebihan lagi Dari pasangan si josan saya Ketika ngelemak pun Ini dia masih bisa berproduksi Nah, nanti akan kita lihat Anaknya Kedalam gelorok ya teman-teman. Sudah besar atau belum Karena saya juga Memang Belum mengeceknya lagi ya teman-teman. Terakhir itu Dua hari yang lalu mungkin ya teman-teman. Saya melihatnya Karena ini kemarin sempat saya tinggal juga Nanti akan kita lihat Kedalam gelorok ya teman-teman. Nah, mungkin adalah salah satu Keunikannya lagi Pada pasangan josan saya ini Ketika saya mendekat Itu dia akan selalu seperti ini ya teman-teman. Akan berpura-pura Membersihkan bulunya ya teman-teman. Nah, saya juga tidak tahu Tidak tahu Maksudnya apa Namun ketika saya Mendekat Itu selalu seperti ini ya teman-teman. Nah, memang Berbeda macam-macam Indukan lobet Berbeda pula Karakternya ya teman-teman. Nah, oke. Kliklah Langsung aja kita nak masuk. Langsung aja kita lihat Kedalam gelorok ya teman-teman. Nah, ini geloroknya pun Sangat sederhana sekali Karena ini Kemarin mengalami kerusakan Nah, namun Sudah saya Perbaiki ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Kita lihat Ini anaknya sudah besar Nah, ini tuh selisihnya Hanya Beberapa hari saja Dengan pasangan Si pasjo saya ya teman-teman Menetasnya Ini hanya selisih Satu hari saja Anaknya pun ini dua Kemarin telurnya itu ada empat Namun menetas Dua ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Kita harus bersyukur ya teman-teman Berapapun yang menetas Kita harus syukurnya Karena memang sudah Jadi Suatu Resiko ya teman-teman Ataupun Kita harus terima Segala resiko Yang kita dapatkan ya teman-teman Nah, itu Sudah bisa mengeluarkan suara Karena dia tahu ya teman-teman Ada saya Di sini Di sini Nah, mungkin Barangkali itu saja ya teman-teman Yang bisa saya tampilkan Mungkin cukup saja Terima kasih ya teman-teman Nah, itulah mungkin Tadi Beberapa Bisa tutup dulu Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman Dari saya Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Dan Nanti akan saya lanjutkan Pada pasangan Yang ketiga ya teman-teman Nanti akan saya perlihatkan lagi Di lain video Di lain kesempatan Barangkali itu saja Terima kasih Sudah menonton Sudah mengklik video saya ya teman-teman Nah, buat teman-teman Saya ingatkan selalu Untuk yang mau berternak Silahkan untuk mencobanya Nah, untuk pembelajarannya sendiri Bisa lihat-lihat Di channel saya Semoga bisa membantu Ataupun Semoga bisa memberikan solusi Dalam berternak lopet ya teman-teman Nah, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh